Selamat malam teman-teman semua ya Hari ini cerita sedikit Dari bok motor Minyo Jarang dipakai Tau-tau dalam 2 minggu kok Aki gak ngisi gitu ya Jadi gak ngisi kemudian lampunya Putus gitu ya Jadi ini masalahnya ternyata Kipoknya udah ganti nih 3 kali Dengan kondisi yang original Tapi masih juga putus terus Gak taunya usut Punya usut Ini disini loh teman-teman Ini soketnya panas gitu ya Jadi panasnya soket ini Itu berarti ada Sambungan yang kendor Kendor Jadi ini kan putih Ini 10 cas Jadi kan kekiprok nih Sini Jadi gak sempurna sambungannya Kemudian lampunya Juga kendor itu mengakibatkan Arusnya Ya naik turun gitu nih Belagi masa ini yang Terutama bahaya Kalau masanya kendor ya Sama aja kiprok itu gak punya masa Gitu ya teman-teman ya Ini kalau kendornya bagian sini Ini pengapian nih Prouser nih Nah yang selanjutnya Bikin motor gak ngisi tuh Ini kendor nih Kabel merah ini Ya Ini kan dari kiprok ke Aki nih Ini mengakibatkan motor itu Gak ngisi juga Gitu Tapi hidup Ya Nah ini masa juga Ini ngaruh juga nih teman-teman Kalau masanya kendor itu juga ya sama Jadi jalur-jalur Kabel bodi di dalam sini Gak punya masa Gitu teman-teman Itu bisa mengakibatkan lampu ya Bisa putus Gak ngisi Akinya Gitu kan teman-teman Walaupun akinya baru gitu ya Jadi jangan langsung diponis Sepulnya itu mati Ditester dulu Tegangan standarnya berapa Disini ya Boleh teman-teman pakai Ohm Cuman Ohm itu kan hanya mengukur Nilai tahanan saja Tapi ketika manet berputar Itu Belum tentu Ada Apa ya Ada beban itu Dia keluar beneran Sesuai apa yang diinginkan kita Sesuai standarnya Nah kemudian kiprok ini juga Kita tes disini nih Kendor gak soket-soketnya Gitu ya Kabel-kabelnya Jadi lebih teliti lagi lah Ciri-ciri kalau sambungan kendor itu Kalau dia ada arus Ini kan arusnya besar ya Ini panas Panas ini Bisa kebakar lama-lama Gitu ya Kalau pulser ini kan arusnya kecil Ya itu gak terlalu bermasalah Nah Kayak ini kiprok juga Kalau kendor Bisa jadi masalah disini Karena ada Ada Masa Ada AC AC ya Dari 10 lampu Cas putih Kuning itu lampu AC juga Kemudian ini merah DC Ini gak boleh gabung Kalau ini salah satu nempel Pasti yang Ya kalah semua Masanya yang menang Gitu ya teman-teman ya Bisa jadi sekeringnya putus terus Gak ngisi Konslet terus gitu ya teman-teman ya Jadi Perhatikan disini Yang terakhir adalah Lampu belakang Lampu belakang juga itu DC AC Dan masa Itu ya teman-teman ya AC itu lampu seri Kalau Mio DC nya itu ketika di rem Masanya adalah standby Itu ya teman-teman ya Jadi Informasi sedikit Tadi ini ya Motornya dut-dutan gitu Ceritanya dut-dutan di bawah Itu gak ngisi Aneh ya Ternyata ya ini Gara-gara disini nih Sambungan ini Semoga informasi ini Bermanfaat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!